Intro Innalilahi, Kalina Oktarani alami kecelakaan mobil Pajero Sport Rinsek di Tabrak Box Dikutip sensasi selap melalui sauna Surabaya Raya Kabar kurang sedap datang dari Kalina Oktarani Seperti di publik dari akun Instagram pribadinya Istri dari Vicky Prasetyo itu mengalami musibah Dimana mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan Lalu bagaimana dengan keadaan Kalina Oktarani? Jangan kemana-mana Namun sebelum kita simak video ini Pastikan anda semua sudah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini Oke kita lanjut Nah seperti inilah keadaan Kalina Oktarani yang mengalami kecelakaan mobil Pajero Sport Simak beritanya berikut ini Seumur hidup baru pertama kali mobil ditabrak Dan saya ada di dalam mobil Shok banget Tulis Kalina dalam akun Instagramnya Kalina menceritakan kronologi kecelakaan tersebut Dan dirinya berada di dalam kendaraan naas ketika terjadi kecelakaan tersebut Kronologisnya saya sedang menuju tempat fitting baju di daerah Petejo Di perapatan jalan Mobil saya hanya melaju dengan kecepatan tidak lebih dari 20 km per jam Tiba-tiba di arah kanan ada mobil box Supir saya sudah kasih klakson agar mobil box itu ngerem ungkapnya Bukannya ngerem tapi tetap jalan dan akhirnya nabrak mobil saya tambahnya Pasca kejadian Kalina mengatakan bahwa sang supir langsung turun dan menghampiri mobil yang menabrak Supir saya langsung turun menghampiri supir mobil box Saya turun untuk melihat separa apa keadaan mobil saya Ungkapnya Di saat saya turun Supir saya dan supir mobil box tersebut adu agro Argumen Saya hampiri mereka Saya coba bicara baik-baik kenapa tidak rem lanjut Kalina Tapi si supir bilang kami yang salah Karena dia sudah masuk duluan Terjadi perdebatan kecil sampai akhirnya saya bilang Untuk selesaikan saja di kepolisian tegasnya Singkat cerita supir mobil box itu tetap menyalahkan pihak Kalina Oktarani Sampai di kantor polisi pak polisi tanya Kronologisnya seperti apa terang Kalina Saya jelaskan ke polisi dan supir mobil box juga menjelaskan Yang akhirnya dia keceplosan bilang Tidak lihat Kalau ada mobil saya saat dia belok Jelasnya Terakhir Kalina juga mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya masih minta pertanggung jawaban atas kejadian yang menimpa dirinya Alhamdulillah yang hancur hanya mobil saya Tapi tidak Kami yang ada di dalam mobil Tutupnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan sharenya Sampai jumpa lagi Jangan lupa like dan sharenya